Sistia di lensa olahraga pagi. Mitra olahraga dari Kejuaraan Nasional Festival Akuatik Indonesia 2017 Palembang, Lontingan Sumatera Selatan, jadi juara umum cabang loncat indah. Cuplikan yang akan berangkai dengan cabang polo air Putra dan Putri. Bertempat di Jakabaring Akuatik Stadium Palembang, di cabang loncat indah nomor menara sinkro terbuka Putra, Duituan Rumah Rido Akbar dan Ihsan Bahari, menyebut emas dengan total nilai 231,48 poin. Total, Sumsel menjadi juara umum dengan koleksi 13 emas, 12 perak dan 3 perunggu. Posisi kedua Kalimantan Selatan dengan raihan 8 emas, peringkat 3 Jawa Timur dengan 5 emas dan peringkat 4 DKI Jakarta, 2 emas. Dari cabang polo air yang mempertandingkan di bawah usia 17 tahun, Putra Jambi harus bersusah payah menaklukkan tim Sumsel dengan skor tipis 11 lawan 10. Di laga kedua sore harinya, tim Sumsel bertopi putih berhasil beraih kemenangan pertamanya atas Jawa Barat dengan skor 11 lawan 9. Sedangkan di sesi pagi hari, Jabar yang bertopi putih menang pelak atas Sumsel 16 lawan 10. Di kategori Putri, Jawa Barat selangkah lagi menjadi juara setelah mampu mengoleksi dua kemenangan beruntun. Di sesi pagi, Putri Jabar yang bertopi putih menundukkan Jambi bertopi hijau dengan skor mencolok 17 lawan 4. Laga kedua di sore hari melawan Sulsel, Jabar menang telak 21 lawan 4. Satu laga tersisa melawan Putri Sumsel akan menentukan gelar juara. Pada laga lainnya, Sulsel yang mengenakan topi biru menang telak atas Sumsel bertopi putih dengan skor 16 lawan 7. Terima kasih telah menonton!